Selamat pagi, adik-adik sekalian, selamat beribadah, selamat kali ini, hari ini tanggal 21, tanggal 21, semoga siap, beribadah bersama-sama, mari kita bersama-sama menyanyi, kemudian waktu yang diciptakan oleh Mandekas di Buntok. Kau mana saja, ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah merasalah, Tolongku Tuhan, memikul salibu, Tuhan pimpinanmu sempurna Dalam kota besar atau dalam rimang, jiwa selama berharga di matamu Kau mana saja, ku telah sedia, kau mau cinta yang dicintamu Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Bapak saudari kami bersyukur, hari ini kami ingin bersama lagi bersyukur Dan membaca setelah melakukan firman Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menghabiskan dan juga diriakan yang paham untuk berjauh, ikut juga sepuluh hidup kami Kita berdoa diri, Tuhan pimpin, dan mengontrol hati dan diriakan Kita berdoa, amin Baik, kita membaca setelah firman Tuhan Berbagilah orang yang mencuci jubanya, yang sampai bersih Sehingga mereka berhak makan buah dari pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota hidup Melalui pintu ke depannya Tetapi orang-orang yang melakukan hal ini, yang memakai ilmu-ilmu kering Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang satu Yang memutuk, yang menyembah berhala dan orang-orang yang berdusta Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan semua orang itu tempatnya di luar kota itu Apa artinya orang yang berbahagia mencuci jubanya sampai bersih Ini kata-kata simbolis Mencuci jubah artinya menjaga kekudusan Karena artinya jubah itu seperti anugerah yang diberikan oleh Tuhan Supaya kita pakai pengampunan dosa dari penebusan Yesus Sehingga kita sudah kelihatan bagus, rapi dengan jubah itu Dan jubah itu harus dicuci sampai bersih Nah sehingga orang yang mencuci jubahnya itu Yaitu yang melihara anugerah Tuhan itu Hidup dalam kesalahan, kekudusan Mereka itulah yang berhak Untuk diberikan kesempatan Untuk makan buah dari pohon kehidupan Nah pohon kehidupan itu apa? Pohon kehidupan ingat ketika Adam dan Awad di Taman Eden Setelah mereka jatuh dalam dosa mereka dilarang Untuk masuk ke taman kembali Jangan sampai mereka makan pohon kehidupan itu Kalau mereka sampai makan pohon kehidupan buahnya itu Mereka tidak akan pernah mati Nah silahkan kalau orang sudah berdosa Lalu tidak pernah mati itu kecelakaan selama-lamanya Tapi kalau orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Sudah diberikan jubah Dan dibersihkan Terus dicuci Maka orang itu berbahagia Sebab dia akan kudus selamanya Dan oleh sebab itu dikatakan di sini Dia boleh masuk ke dalam kota Kota itu yaitu Yerusalem baru Melalui pintu gerbangnya Masuk dengan terhormat Dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kota itu Nah tapi sebaliknya dikatakan ayat berikutnya Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang kecil Ini orang-orang yang jahat Yang tidak punya belas kasihan yang kejam Lalu orang-orang yang punya ilmu-ilmu gaib Ya percaya dengan tenaga dalam ilmu gaib Lalu melakukan perbuatan cabul Ya berjina Ya pornografi dan sebagian pikirannya Lalu yang membunuh Tuhan membinasakan sesangannya Kemudian menyembah berhala Jadi membuat Tuhan lain Selain dari Tuhan yang seharusnya disembah Yaitu Tuhan dalam Yesus Membuat image daripada Allah itu disembah Ini tidak boleh masuk Termasuk orang yang suka berbohong Berdusta Berdusta dengan kata-kata maupun melalui perbuatan Semua orang itu tempatnya di luar kota Terus dimana itu di luar kota? Ya Apa artinya di luar kota? Orang jahat di luar kota Berarti mereka masih hidup kah? Nah nanti-nanti perlu kita perhatikan disini Ini kita harus bandingkan dengan Bagian lain seperti misalnya tulisan Paulus 2 Thessalonica 11.9 Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan Berapa lama? Selama-lamanya mereka ini siapa nanti dilihat ya Di 2 Thessalonica Itu mereka Yang Berdosa Atau mereka yang tidak menerima Tidak mau menolak anugerah Tuhan dalam Kristus Tidak mau percaya kepada pengampunan Tuhan Yesus Dan mereka itu diberi hukuman Dengan binasa selama-lamanya Artinya apa binasa selama-lamanya? Artinya itu setelah koma disana Dijauhkan dari hadirat Tuhan Dan dari kemuliaan kekuatannya Jadi binasa selamanya Hukuman kekal Itu artinya dijauhkan dari hadirat Tuhan Tidak ada nampak wajah Tuhan Atau hidup bersama-sama dengan Tuhan Jauh dari Tuhan Dan kemuliaan kekuatannya Jadi Itulah yang disebut dengan orang yang di luar kota Di bagian lain Kitab Wahyu dikatakan Baca Kitab Wahyu sendiri Dikatakan Yesus sendiri Atau Allah sendiri Ada tinggal di dalam kota itu Yerusalem baru Itu sebetulnya yang kita sebut surga Di sana Dia sendiri yang menjadi terang Sehingga tidak perlu lagi PLN Atau lampu Apalagi matahari juga malah tidak perlu lagi Kenapa? Tidak gelap Justru indah Karena Allah sendiri menjadi terangnya Yesus sendiri sebagai Raja di sana Memancarkan kemuliaannya Wah begitu indah Di dalam kota itu Nah saudara-saudara orang yang di luar kota Artinya Sama dengan Jauh dari Tuhan Ini kecelakaan yang Besar Ini kerugian dan penderitaan yang besar Nah saudara-saudara Dari sekalian Sering kali kita pikir Ah Dulu saya pikir itu Sebagai Anak-anak Ramaja Saya pikir Kalau begitu saya daripada dihukum selama-lama di neraka Kita ketakutan Tidak enak Tidak enak Panas Seperti api Ketika silah Berdusta Tidak apa-apa Sudara-sudara Ini maksudnya adalah Bukan itu soal nanti Sekarang ini Kalau kita orang Yang Sabul Orang yang membunuh Orang yang berdusta Penyembah berhala Itu tempatnya Tidak mungkin bersama-sama dengan Tuhan Tidak mungkin Bukan tempatnya itu Kita sama sekali tidak Compatible dengan kehadiran Tuhan Kalau kita masih mencintai Perbuatan-perbuatan dosa Nah sehingga Mulai Sekarang Juga Sebetulnya Kita punya hak Untuk Belajar hidup Di dalam Hadiran Tuhan Masuk ke dalam Wata itu Bukan nanti Tapi Sebetulnya sekarang Sebab Tuhan bilang Kerajaan Allah Sudah datang Dan Kerajaan Allah Sudah ada Di antara kita Siapa yang percaya kepada Yesus Dia Sudah Mengalami Hadirat Tuhan Dan kemuliaan Tuhan Oleh sebab itu Paulusnya pasal 2 Ini Rasul Paulus itu Yang mengatakan Kamu Telah menerima Kristus Nah Bukan stop disitu Menerima Kristus Terus hidupnya sembarangan Tidak Karena itu Hidupmu Hendaklah tetap Di dalam dia Artinya Itu tinggal di dalam kota Tinggal bersama dengan Tuhan Hendaklah kamu berakar Di dalam dia Dan dibangun di atas dia Berakar Itu pegangan Akar itu bukan pegangan Di atas Firmannya Belajar terus Mendalam Semakin mendalam Kita belajar firman Tuhan Orang-orang yang menerima Yesus Hendaklah semakin Belajar Firmannya Untuk menjadi pegangan Hidup kita Dan dibangun di atas Yesus Artinya Iman kita kepada Yesus Jangan Jangan pakai iman kepada yang lain Jangan Percaya kepada yang lain Percaya Yesus saja Dibangun terus Di atas Dibasar kebenaran Yesus Kristus bagi anak Allah Lalu Hendaklah bertambah teguh dalam iman Artinya Itu tadi Bertambah teguh Hidup dengan Mengasihi Tuhan Tambah imannya Tambah kuat Pegangannya kepada firman Karena Hanya firman yang Menumbuhkan iman Dan Kita harus Punya Yang melipat Dengan syukur Itu kehidupan Orang yang Menerima Kristus Harus Tumpuh ke arah itu Nah di dalam ayat 17 Dikatakan di sana Wahyu Yang tadi kita baca itu Roh Allah dan pengantin perempuan Berkata Marilah Siapa mengatakan Roh Allah Kita tahu itu roh kudus Pengantin perempuan itu adalah Jemaat Tuhan Jemaat Tuhan Orang percaya Berkata Marilah Mari kepada Siapa berkata Kepada Orang-orang Yang ada di dunia ini Yang belum Tahu kebenaran Tentang mengasihi Tuhan Tentang Juba yang Tuhan berikan Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan Pengampunan dosa Mari Dan setiap orang yang mendengar ini Harus berkata juga Mari Ayo Mari Siapa yang haus Mendaklah Datang Minta Minum Minum dari Air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Dengan cuma-cuma Sehingga Dapat tidak berkata Nah Jadi Menarik di sini Kita orang percaya Bersama dengan roh Tuhan Mesti mengajak Semua orang Dan semua orang yang mendengar itu Juga harus Juga bersama-sama Mengajak yang lain Mari Datanglah pada Tuhan yang haus Dan yang menghidupkan Air kehidupan Nah Akhir-khir Kita ini terlalu banyak Diajarkan ya Kalau udah percaya Yesus Terima Yesus dalam hati Lalu dipaktis Mengaku Dursa Menjadi Anggota gereja Cukup-cukup Kalau begitu Belajar Alkitab Percaya 100% Kalau mati masuk surga nggak Percaya Tapi Hati-hati Orang-orang yang Sudah melakukan seperti Rajim Ke gereja Jadi anggota gereja Belum tentu murid Tuhan Ya kok bisa Karena Murid Tuhan itu apa sih Murid Tuhan itu adalah orang yang Mengikuti Tuhan Kemauan Tuhan Dan juga orang yang Membuat murid Ya Membuat murid itu jauh lebih Dari sekedar program saja Penginjilan Lalu membimbing orang yang Dijili Memuridkan dia Ini misi hidup kita Ini arti hidup kita Hidup kita berarti kalau kita Menjadikan orang lain Muridnya Mengajak orang lain Membimbing orang lain Ini-ini yang membuat hidup kita berarti Sebab apa? Sebab nanti di surga Tuhan menanyakan kepada kita Hal ini Bukan Tuhan tidak tanya Berapa nilai mu di sekolah? Kelas berapa kamu terakhir sekolahnya? Sampai tingkat apa? Bukan Atau rumah yang sebesar apa yang kamu buat? Atau gereja sebesar apa kamu buat? Bukan Gelar apa yang kamu dapat tidak penting Semua itu perlu Ketika kita memang melayani di dunia ini Tapi itu adalah expired date-nya Tapi yang kekal adalah Seseorang ketika percaya Yesus Mengikut Yesus Itu sesuatu yang kekal Itu yang Tuhan nantikan Dan itu yang membuat hidup kita berarti Nah sesuatu mari kita mendengarkan Kelanjutan dari kisah Kisah siapa ini? Kemarin minggu lalu kita dengarkan tentang siapa? Tentang Yosef Kam Yosef Kam Orang sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan Sekarang dia Menjadi penginjil Keputusan injil Jauh-jauh datang dari Eropa ke Indonesia Ke Maluku Sekarang dia juga Melihat latang yang luas Sampai ke Sulawesi Utara Ini panggung boneka dari Dari Bandung Kita nonton selanjutnya Yaitu ada dua penginjil yang lain Riddle dan Squash Bagaimana ceritanya? Mari kita Tentang Yosef Kam Hei Geri Reva Kenapa? Cepet amat datangnya Iya biar gak telat lagi Udah mandi lagi Biar gak lari-lari Capek Oh Teman-teman udah mandi belum? Pasti sudah Oh Kayak kamu ya? Iya dong Kenapa? Kapan hari kan Pak Jimmy bilang itu siapa namanya? Yosef Kam ya? Iya Pengarui orang-orang di sekitar Maluku Lalu ada orang-orang misenari juga yang Bukan terpengaruhi ya Dipengaruhi terinspirasi oleh dia Nah kira-kira Kira-kira dia mau pengaruhi siapa aja ya? Banyak pasti Tapi siapa aja gak tau Oh Kita tanya Pak Jimmy ya Kita tunggu dia datang sebentar lagi ya Pak Jimmy bakal datang lagi Iya kan berjanji sama kita Oh hari ini ya? Iya Terus mana? Hei kalian Iya beneran datang Pak Jimmy ya Halo Pak Halo Pak Mau denger apa hari ini ya? Nah Rafa udah mandi loh Pak Oh informasi yang bagus Bukan itu Mau denger ini Pak Pengaruh Joseph Kam yang kemarin katanya kan Oh iya 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 Pengaruhnya luas Joseph Kam itu di Surabaya Sempat mempengaruhi seorang namanya Emde Emde Lalu iya Itu seorang Jerman yang tukang bikin jam Oh iya? Iya Iya Terus kemudian dia Menjadi seorang yang menginjili orang lain Hmm Bahkan orang yang diinjili ada yang akhirnya pergi ke daerah lain di Jawa Timur lalu buka desa Kristen Oh iya? Iya Masih ada Pak sampai sekarang desanya? Masih dan dari desa Kristen itu nanti ada misionaris yang akan melayani ke Sulawesi Tengah Oh iya? Maksudnya misionarisnya lahir di Indonesia? Iya di Indonesia Oh Selain mereka Kam juga memberikan pengaruh waktu di Ambon Waktu di Ambon dia punya pelayanan misi sangat berhasil Sehingga orang-orang pemimpin NZG di Belanda Masih ingat NZG kan? Iya Pak Nah mereka mengatakan Oh kalau begini Kam harus menyelidiki kemungkinan untuk melatih misionaris dikirim ke tempat lain di Indonesia Timur Lalu ada yang dilatih Pak? Ada Siapa aja Pak? Orang yang dilatih salah satunya yang paling terkenal itu seorang namanya Helen Dorn Oh perempuan Pak? Laki-laki Oh laki-laki Itu Marga Belanda Helen Dorn Oh kirain Bukan Helen Dorn Bukan ya tapi Helen Dorn Oh iya 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 Dia kemana Pak? Dia pergi ke Manado Oh Jadi sebelum Helen Dorn pergi Yosef Kam lebih dulu pergi ke Manado Tahu dimana kan Manado? Bentar Pak Kira-kira di sini Oh di Solo Ya kira-kira begitu ini petanya kecil Ya pokoknya di daerah sini ya Iya Pak Nah Yosef Kam pergi ke sana lalu dia kaget Kenapa Pak? Gereja yang sudah didirikan di zaman VOC itu sangat turun jemaatnya Kenapa? Karena ditinggal VOC? Ya karena gak ada pendeta atau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Hmm Lalu dia juga sadar bahwa kesulitan yang terjadi adalah banyak orang dari agama yang bukan Kristen Misalnya dari Islam kemudian dari agama suku mulai mempengaruhi ke utara Oh iya? Oh Nah jadi Kam sadar wah kalau begini gereja di daerah Sulawesi Utara mesti dibangunkan dan mesti ada pekerjaan penginjilan Hmm Nah itu sebabnya dia balik ke Ambon lalu dia utus muridnya yaitu seorang namanya Helen Dorn Hmm Yang laki-laki Iya 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 Nah Helen Dorn pergi ke Manado kemudian dia membangkitkan kembali sekolah-sekolah di sana Hmm Nah waktu Helen Dorn pertama ke sana sekolah-sekolah yang didirikan di Manado itu tinggal 400 siswanya Oh gitu? Memang tadi ya berapa pak? Iya pak dari berapa? Aduh tadinya pun gak terlalu besar ya sekitar-sekitar begitu aja Hmm maksudnya gak berkembang gitu pak? Hmm gak berkembang Oh Nah kemudian Helen Dorn pun melayani disitu dia perbaiki sekolahnya dia undang orang-orang untuk belajar Karena dia percaya injil itu bukan cuma sekadar pemberitaan sebentar saja Bukan cuma satu kali beritakan orang langsung Kristen Mesti dididik Hmm Makanya perlu sekolah Lalu Helen Dorn melayani disitu sampai 7 tahun dan sekolahnya tadinya 400 tebak jadi berapa? Hmm 800 Dua kalinya pak? Oh bagus ya kalau bisa dua kalinya ya Tapi dia bikin sampai 4.000 Ah Oh Lebih dari dua kalinya Pelayanannya berhasil sekali Wah Maka dia tulis surat ke Joseph Kamm kemudian tulis surat juga ke NZG bahwa kita perlu misionaris lagi nih Oh terus dikirim pak? Gak bisa cuma dia dikirim Oh dari beladan? Ada dua betul Wah Ada dua orang yang jadi bersahabat karena ketemu di ladang pelatihan Bukan ladang misinya tapi tempat pelatihan Namanya yang seorang itu namanya Johannes Schwarz Satu lagi Johannes Riddle sama-sama Johannes Oh gitu pak? Hmm Jadi namanya sama makanya mungkin waktu kenalan jadi lucu ya namanya siapa Johannes? Sama Cuma beda belakangnya ya pak? Iya satu Schwarz satu Riddle Hmm Nah mereka adalah dua orang misionaris yang dari muda sudah punya beban untuk menginjili ke Ya terutama ke Hindia Belanda ke Indonesia Kok bisa pak? Iya mereka dulu penginjilan ke Indonesia itu terkenal sekali di Jerman dan di Belanda Oh Pokoknya orang pikir kalau penginjilan misi yang dipikir kalau nggak India ya Indonesia Wah Sama dulu juga pernah ada periode di abad 19 kalau orang berpikir penginjilan misi ke Afrika Hmm Atau misi ke Tiongkok Nah Indonesia itu tempat yang juga populer untuk orang mau melayani Hmm Hmm Akhirnya Riddle dan Schwarz pun datang ke Manado Hmm Lalu mereka dilatih oleh Helen Dorn diperkenalkan kayak begini loh kejadiannya keadaan disini Hmm Lalu mereka melayani bersama-sama dengan Helen Dorn Hmm Nah setelah itu mereka lihat wah di Manado sudah bagus nih Kita mesti lanjutkan pelayanan yaitu pergi ke daerah di Tondano Mereka berdua pak? Nggak kelihatan danaunya disini ya Oh deket danau gitu pak? Iya deket danau Bagus dong Mereka berdua yang kesana ya pak? Satu yaitu Riddle ke Tondano Lalu Schwarz itu pergi ke Langowan Langowan itu di sebelah selatan dari danau Kalau Tondano di utaranya Langowan itu di selatannya lebih bawah lagi Nggak terlalu deket ke danau Oh gitu Lalu mereka ngapain pak disana? Mereka bingung juga mengapain mereka coba memberitakan Injil Nah saya coba cerita dulu dari Schwarz dulu ya Iya pak Riddle ceritanya singkat Tapi Schwarz yang agak banyak cerita-cerita seru Asik Eh pak Schwarz yang di Langowan ya? Iya Schwarz yang di Langowan Oke Nah Schwarz ini terkenal sebagai penginjil kuda Hah? Wah sudah? Dia naik kuda? Bukan Dia pergi naik kuda kemana-mana memberitakan Injil lalu keliling lagi Oh Dia punya cara unik deh Pokoknya dia percaya bahwa Injil itu berarti ya bicarakan Injil Dia nggak bawa buku, nggak bawa catatan, nggak bawa apapun Hah? Terus? Datang lalu beritakan Injil naik kuda lagi beritakan Injil kemana-mana Berarti dia bisa bahasa orang situ pak? Bisa udah latihan sebelumnya kan Wah hebat Nah waktu dia pergi kemana-mana orang inget dia sebagai penginjil dari kuda Bukan penginjil kuda ya Penginjil yang naik kuda pergi beritakan kemana-mana Nah orang-orang akhirnya mulai mau denger dia Oh iya? Kemudian dia berpikir gimana ya caranya supaya orang-orang ini bisa makin kenal Kristen Dan nggak jadi terpengaruh agama-agama lain Terutama agama suku penyembahan roh jahat Hah? Kok aneh roh jahat disembah? Iya makanya namanya juga manusia berdosa ya setelah jatuh dalam dosa yang disembah adalah roh jahat Oh terus-terus? Nah makanya Suarez berpikir kalau gini mesti bikin sekolah dong Nah dia coba organisir sekolah meskipun dia nggak berbakat sebenarnya menurut dia Ya karena perlu gimana Lalu dia juga lihat kebutuhan orang-orang situ Wah mereka ternyata perlu ada keahlian bercocok tanam Lalu ada juga yang kalau sudah sakit nggak tahu diapain cari dukun lalu dukunnya kasih asep-asep atau apalah Nggak sembuh Oh Akhirnya dia juga mengajarkan cara pengobatan Loh segala macemnya dia jahat ya Banyak sekali pak Dia yang kerjakan sendiri pak Iya Dulu para misionaris memang dilatih sampai sekarang sebenarnya Dilatih untuk bisa banyak keahlian lain Nggak cuma memberitakan firman saja Serba bisa ya pak? Harus karena itu yang dibutuhkan Nah akhirnya orang mulai datang ke Schwarz Oh ternyata kalau ke dia bisa dapat pelajaran tentang bagaimana tanam-tanaman Bagaimana mengobati orang Mereka sangat seneng mau dengar Schwarz Hmm Tapi hatinya tetap keras Masih nggak mau bertobat Schwarz sudah menginjili lama sekali Selama satu tahun dia penginjilan di Langowan Yang bertobat mau menyerahkan diri di baptis cuma enam Oh Wah dia mulai stres Kemudian ada peringatan juga dari bupati disana Apa pak? Bupati disana mengatakan Nggak boleh jadi Kristen Karena kita punya agama suku yang menyembah berhala Menyembah roh-roh Hmm Dilarang jadi Kristen Gitu ya? Hmm Nah Schwarz bingung gimana caranya Dia doa sama Tuhan Tuhan bukakan jalan Supaya Injil bisa masuk ke lebih banyak orang Dan bupati ini tidak jadi orang jahat yang mencegah Injil Hmm Setelah dia doa Tuhan jawab Oh iya? Iya ada surat dari Surat dari pemerintah Belanda Dari gubernur di pusat di Batavia Ternyata bupatinya harus diganti Dicepot dan diganti orang lain Wah terus? Iya Nah orang lain yang ganti dia Ternyata senang denger Schwarz Wah Jadi Kristen pak? Jadi dia akhirnya mau jadi Kristen Dan waktu dia sudah melayani tujuh tahun Ada dua ratus dua belas yang di baptis Wah Dari enam jadi dua ratus dua belas ya pak? Iya Banyak buahnya ya Iya Wah dia senang sekali ternyata Tuhan yang buka jalan Nah Schwarz jadi sadar Bahwa ternyata pelayanan di Langowan itu tidak dilakukan Karena manusia punya kehebatan Hmm Tapi karena Tuhan yang membuka jalan Hmm Akhirnya waktu Schwarz sudah melayani Sampai enam belas tahun kira-kira Oh Sekolahnya sudah berkembang ada seribu tiga ratus siswa Seribu tiga ratus? Ya Wah Dan tebak orang yang mau dibaptis jadi berapa? Eeeh Seribu Tiga ribu Wah Banyak sekali Tiga ribu yang mau dibaptis Wah Wah Schwarz senang sekali dan dia sadar ini ternyata pekerjaan Tuhan Ah Lalu yang herannya lagi akhirnya gereja di di Minahasa ya kemim namanya Hmm Itu didirikan di Langowan Hmm Pakai rumah berhala tempat penyembahan berhala Hah? Kok bisa ditepak? Dirombak diganti jadi gereja Wih Hmm Karena orang udah gak mau percaya lagi roh-roh jahat Ngapain kita percaya begini Iya betul Kita mau percaya sama Tuhan yang diberitakan sama Schwarz Hmm Sehingga mereka jadi Kristen Wah Masih ada Pak sampai sekarang? Gerejanya masih ada Oh Namanya Gemim Schwarz Oh Namanya Iya untuk menghargai usaha dia dan pekerjaan dia Wah Ya itu di Langowan Pengen kesana Refa Hihihi Eh kapan? Gak tahu Kalau pandemi udah selesai Iya Pak Lalu kita juga ada seorang namanya Riddle Jangan lupa Oh iya 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 Dia ditugaskan di Tondano Hmm Dan Riddle ini lebih bukan ke sekolah ya Dia lebih ke membangun Sekolah bukan sekolah namanya apa ya Pelatihan pendidikan untuk jemaat Kayak kelas katekisasi Oh Kelas untuk mengajar doktrin Karena dia percaya kalau cuma mengaku percaya belum cukup. Orang harus mengerti siapa Tuhan. Ada yang datang Pak? Oh ada, banyak yang akhirnya datang. Kemudian diajar oleh Schwarz, kemudian dibaptis. Di Tondano, Schwarz, maaf Riddle. Riddle di Tondano melayani sampai hampir 30 tahun, 29 tahun. Nah kalau Schwarz membaptis 3.000 orang, Riddle. Karena dia konsentrasi ke, membaptis ya. Dia konsentrasi ke gereja, dia tidak dirikan sekolah. Maka yang dibaptis oleh Riddle lebih banyak dari Schwarz. Hah? Kok bisa Pak? Bisa dong. Dia membaptis 9.000 orang. 9.000? Iya. Wah. Selama pelayanannya di Tondano. Tuhan memberkati orang. Beda-beda ya Pak? Tapi banyak-banyak. Nah mereka berdua menyadari bahwa orang-orang di Minahasa. Terutama di Tondano, di Langowan, juga di Manado. Itu lain dari orang-orang lain di Indonesia. Maksudnya? Lainnya adalah karena mereka gak terlalu pegang adat mereka sekuat yang lain. Jadi kekristenan lebih gampang masuk. Tapi mereka juga sadar. Helen Dorn sadar, Schwarz sadar, dan juga Riddle sadar. Karena Kristen gampang masuk, Kristen juga bisa gampang dibuang loh. Oh gitu. Orang gampang jadi Kristen, tanpa ada pergumulan, perjuangan, mungkin juga akan gampang peluk agama lain. Jangan-jangan. Oh gitu Pak? Iya. Nah maka mereka khawatir meskipun jumlah yang percaya itu banyak. Tapi halangan banyak godaan untuk masuk ke agama lain kah? Atau agama suku yang lama? Nah itu yang bahaya sekali. Oh gitu. Lalu orang-orang di sana juga sangat kagum sama orang Belanda. Kenapa Pak? Ya mungkin karena mereka lihat, wih kok lebih gagah dari kami ya. Kalau orang Manado bilang gagah itu artinya ganteng atau cantik. Oh. Terus rambutnya juga pirang. Kayak saya ya? Iya mirip kalian. Kalian orang mana juga gak jelas ya. Nah mereka sangat kagum sama orang Belanda sehingga mereka ikuti gaya hidup Belanda. Oh gitu godaannya maksudnya Pak? Nah bagusnya kalau mereka ikuti gaya hidup orang Belanda yang Kristennya baik. Kalau mereka ikuti yang suka pesta ya gawat juga. Oh gitu. Jadi meskipun pelayanannya berhasil baik, tapi Helen Dorn, kemudian Riddle, kemudian Schwarz. Mereka sadar pekerjaan PR untuk misionaris dan hamba Tuhan ke depan besar sekali. Bagaimana supaya kekristenan itu kuat di sana. Orang-orang gak gampang pindah agama, gak gampang hidup sembarangan, tidak memalukan Tuhan. Itu harus terjadi di gereja. Maka mereka terus berdoa Tuhan supaya Tuhan kirim, Tuhan mohon kirim penerus yang setia sama Tuhan. Yang bisa bimbing orang-orang untuk jadi Kristen yang baik. Ada Pak? Ya Tuhan kirim orang-orang tapi gak sekuat mereka memang. Tapi ada Tuhan kirim sampai sekarang. Jadi kita memang harus berdoa terus supaya daerah Kristen benar-benar hidup secara Kristen. Sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Iya. Itu tentang Riddle, tentang Schwarz. Di Sulawesi Tengah juga terjadi pembaptisan yang besar terjadi. Hah? Sulawesi Tengah dimana Pak? Sulawesi Tengah itu di daerah Tengah dong. Oh iya-iya. Orangnya lain Pak? Orangnya lain. Nah itu yang tadi saya bilang, yang dari Mojo Warno. Kok bisa keluar bukan ke Jawa Pak? Nanti. Ada ceritanya lagi. Nanti kita nantikan ceritanya. Minggu depan Pak. Boleh minggu depan ya lanjutin. Terima kasih Pak Jimmy. Ya sama-sama. Nah hari ini kami sudah diceritakan cerita yang sangat seru. Oke. Sampai ketemu minggu depan Pak. Hmm gak ada. Oke saya juga gak ada jawaban kalau. Oke sampai ketemu ya. Ya terima kasih Pak. Pak Reva. Kenapa? Ternyata ada hal yang perlu kita pikirin ya. Orang kalau gampang jadi Kristen. Benar juga ya. Iya. Kalau dia gampang gitu nanti juga gampang terpengaruh. Wah bahaya juga ya. Iya gampang pindah ke yang lain. Dan terus belajar juga. Kalau tadi kan banyak yang dibaptis. Tapi tetap pekerjaan Tuhan gak berhenti. Cuma sampai banyaknya jumlah orang dibaptis. Tapi terus menerus. Sepanjang zaman pasti perlu ada penginjilan. Kayak gitu. Ya gak Ger? Iya benar-benar. Jadi Kristen itu perjalanan seumur hidup ya berarti ya. Iya. Wah. Teman-teman kita bersyukur ya bisa jadi orang Kristen. Tapi kita mesti baik-baik menjaga iman kita. Karena iman kita adalah hal yang paling berharga yang Tuhan kasih. Supaya iman kita ada hasilnya juga. Perbuatan yang memuliakan Tuhan. Gitu ya kira-kira ya? Iya benar Geri. Wah aku jadi mau merenung. Cie. Kamu jadi itu lagi yang merenung itu. Iya iya iya. Soalnya hari ini ada hal baru yang aku pikir. Oh iya iya ternyata kalau gampang diinjili. Itu senang juga. Tapi satu sisi yang lain adalah. Wah juga bisa gampang terpengaruh ya. Iya sama yang lain. Iya. Oke lah kalau gitu. Mari kita merenungkan Reva. Yuklah teman-teman. Yuklah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Daaah. Sampai jumpa minggu depan. Jika Yesus adalah mencuci jubahnya setiap hari. Memelihara anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Menjaga kekudusan juga dengan anugerah Tuhan. Sehingga kita memulihkan masuk di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Bukan nanti. Dan kita mulai dari sekarang. Dan orang yang demikian adalah pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus atau murid Yesus adalah orang yang juga merindukan. Untuk orang lain mengikut Yesus. Sama seperti Riddle dan Schwarz tadi. Joseph Kamp dan Helen Dolan. Mereka menginginkan orang lain menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Merindukah atau maukah kita menjadikan orang lain pengikut Tuhan. Sambil kita tetap rajin mencuci jubah kita. Mari kita berdoa. Bapak di syurga kami yang tersyukur. Hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami di dalam tangan Tuhan. Supaya nama Tuhan dimulihakan melalui hidup kami. Setiap hari sampai Tuhan datang. Ini kerinduan kami Tuhan. Tolong kami untuk kami terus bisa berjalan bersama Tuhan. Kami mau untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan mau pergi kemana, Tuhan suruh. Amin. Perlu anugerah dalam nama Yesus. Tolong supaya kami dipenuhkan dengan roh Yesus. Dan nama Yesus akan berdoa. Mari kita menyanyi lagi lagu. Kemana saja itu telah disediakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.